Halo guys, David disini, dan saat ini saya sedang berada di Grand Hyatt buat ngikutin acara Samsung Unpacked, ngeliatin HP flagship baru dari Samsung. Disini udah ada Samsung Galaxy S24 yang regular, terus disini udah ada Samsung Galaxy S24 Plus, dan satu lagi, ada Samsung Galaxy S24 Ultra. Serius, ini HP baru kok, spek sama fiturnya baru semua. Lewat Galaxy S24, Samsung juga ada ngenalin satu fitur, satu istilah yang akhir-akhir ini sering kedengeran ya, Galaxy AI, iklannya di mana-mana, seolah Samsung pengen tanemin banget istilah itu kepikiran kita. Ingat Samsung yang baru, ingat Galaxy AI. Emangnya itu apaan? Pengaruhnya kemana? Nanti kita lihat di video ini, sekalian saya demoin langsung. Pertama-tama kita lihat desain luarnya dulu deh. Kenalan dulu dong, ini pertama kali kita lihat, dan ini adalah 3 HP S24 series, kalau misalnya anda ngerasa familiar sama HP-HP di depan kita, ya itu wajar sih, walaupun pertama kali lihat, tapi ini desainnya emang mirip sama seri S22 sama S23 generasi kemarin. Kalau seri yang Ultra, tentu aja dia yang paling gede, dan fiturnya paling banyak ya, disini ada S Pen tentu aja, ini sesuatu yang sangat dijagain Samsung, sangat diandalkan Samsung, di sudut-sudutnya juga dia tajam. terus kalau yang seri biasa sama seri yang plus, ya sudut-sudutnya melengkung, agak ngebulet gitu, ada yang ukurannya lebih kecil, ada yang ukurannya plus, jadi mirip sih. ini Samsung bro, ada karakternya, ganti tahun dia ganti warna dan material ya. Buat seri S24 kali ini, pilihannya ada 4 warnanya, ada Black, Gray, Violet, sama Yellow, kalau seri Ultra, namanya punya tambahan gelar Titanium, jadi namanya Titanium Black, Titanium Grey, gitu-gitu, karena di bodinya ini ada campuran Titanium. It's bener nih bahan. Kalau non-Ultra, gelarnya kebumi-bumian. Namanya mineral, kayak Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Blue, Amber Yellow. Ada juga warna Special Edition, yang bisa didapetin kalau kita pesennya di Samsung.com ya, jadi kalau 4 warna tadi tersedia di semuanya, ada warna spesial juga. Nama yang kebumi-bumian tadi, kayak Cobalt Blue juga sekalian ngebawa pesen, kalau bahan yang dipakai di S24 series ini, udah lebih ramah lingkungan lagi ya, lebih ramah bumi lagi. Karena banyak material yang didapetin dari hasil daur ulang, lebih banyak dari generasi kemarin. Jadi arahnya meyakinkan sih, tambah lama, tambah banyak yang didaur ulang, dan mungkin, semoga, bakal ada saatnya di mana HP kita itu bahannya daur ulang semua, nggak ngambil bahan-bahan yang baru, gimana lagi. Ya selama durability-nya, sampai ke fitur-fitur yang ada hubungannya sama ketahanan bodi, tetap kejaga, ya ya udah. Malah tambah bagus sih. Ini feel megangnya juga berasa lebih mantap lagi, karena teksturnya berubah, terus apa ya, mungkin karena baru kali ya, jadi enak banget pegangnya. Yap, hidup semuanya. Yap, tentu aja tetap aman, ini buat yang terkejut, kenapa dicelup-celupin itu udah jadi tradisi kita, tiap nyobain HP Samsung baru, sekalian ya tes fitur favorit lah, IP68. Ini juga agak hujan-hujan, grimis, cuma nggak usah takut lah kalau celup aja bisa, grimis doang, aman lah, basah dikit nggak masalah. Sama Anda nyadarkah sama layar si S24 biasa, sama S24 Plus yang bezel-nya itu, sekarang lebih tipis ya. Kalau yang Ultra, dia tetap mirip-mirip aja, tapi kalau S24 regular sama yang Plus, dia udah lebih tipis 0,1 milimeter apa? 1 milimeter, 1 milimeter? 0,1 milimeter deh. Eh, 0,1 inci? Iya. Soalnya walaupun bodi si S24 ini sama kayak generasi kemarin, tapi spek layarnya dia lebih gede 0,1 inci, karena bezel-nya lebih tipis dari yang kemarin. Jadi manfaatnya di sana sih. Bisa gedein ukuran layar tanpa ngecilin ukuran bodi. Bezel yang lebih tipis. Yeah. Masih soal layar, kebetulan kita lagi di kebun yang... Ada kolam tuh kebun lah ya. Ya kebun lah ya, oke lah. Kebun yang banyak elemen buminya, tadi air, sekarang kita coba kasih ujian batu, karena Samsung bilang kalau layar dari S24 series itu udah pake kaca paling baru, Corning Gorilla Glass Armor. Jadi bukan no more lagi, bukan vikus lagi, tapi armor yang katanya lebih kuat, lebih tahan pecah, lebih tahan goresan, itu urusan jiririk, terus lebih anti refleksi juga. Kalau saya sih beraninya sih kayak gini aja ya. Sebenarnya nggak rekomen, karena mungkin ada pasir yang bisa ngelecetin layar, tapi mumpung ini... mumpung... mumpung nggak ada yang ngeliat, jadi yaudah. Ini sih, iya sih. Agak ngeri. Oke, tadi ada putih-putih, jadi agak serem, tapi ternyata aman, dilap, bersih. Dari mesin juga tentu aja, Samsung Galaxy S24 series dapetin upgrade ya. Udah pasti chipset itu tiap tahun harus upgrade, termasuk yang S24 Ultra, dia sesuai tradisi, pake chipset terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, yang 4 Galaxy punya. Tapi kali ini, saya belum dapetin info soal berapa persen, tuningnya, kenaikan performanya dibanding Snapdragon 8 Gen 3 yang biasa. tapi biasanya nggak jauh-jauh dari 5% dan itu udah kenceng banget sih. Justru lebih seru yang versi non-ultranya. Kalau Samsung Galaxy S24 Plus dan S24 biasa, mereka nggak pake Snapdragon 8 Gen 3, tapi pake chipset flagship paling baru dari Samsung, itu Exynos 2400. Kenapa pake Exynos? Kenapa nggak Snapdragon kayak tahun lalu? Saya udah tanya Samsung, kenapa sih ini Exynos itu Snapdragon, kenapa harus beda? Orang Samsung bilang, ya kemarin udah Exynos semua, terus tahun lalu udah Snapdragon semua. Kali ini mereka nyoba 1 Snapdragon, 1 Exynos. Oke, itu doang sih respon saya. Emang gitu sih reaksi saya, cuma kediem doang. Karena bagus atau nggaknya Exynos 2400, saya belum bisa komen, saya belum cobain, saya belum benchmark, saya baru pegang HP ini setengah jam doang, baru dengerin presentasi. Yang pasti speknya menarik, dari isi mesinnya itu menarik, Exynos 2400. Dia fabrikasinya 4 nanometer, terus dia punya 10 core yang diklaim 70% lebih kenceng, hampir 2 kali dari generasi sebelumnya. Dan yang nggak kalah penting, dia punya kemampuan NPU, Neural Processor Engine yang 14,7 kali lebih kenceng. 14,7 ya, bukan 1,47 saya nggak salah ngomong. Jadi, Samsung bener-bener serius soal processing AI di HP ini. Ya, nanti pastinya bakal kita cobain semua di video review, mau prosesornya Snapdragon, mau yang Exynos, kita bakal coba seberapa kenceng, sama seberapa tinggi, seberapa rendah suhunya. Soalnya itu juga bagian penting dari prosesor, seberapa banyak makan baterainya. Kalau dari suhu sih, Samsung bilang harusnya lebih dingin, karena di dalam versi Ultra ini punya Vapor Chamber yang 1,9 kali, hampir 2 kali lebih gede dari seri sebelumnya. Yang kemarin udah lumayan dingin, ini coolingnya lebih gede lagi. Kalau yang plus, dia 1,6 kali, dan ini 1,5 kali. Nggak segede Ultra, karena memang bodinya lebih kecil. Wajar. Dari baterai juga dapetin upgrade, kalau yang Ultra dia tetap sih dijaga di 5000 mAh, tapi buat yang plus sama yang biasa, dia dapetin upgrade sekitar 100 mAh, ini jadi 4900, ini jadi 4000 mAh, jadi nggak ada yang kepala 3 lagi. Lumayan buat nyesuaiin sama ukuran layarnya yang naik juga. Nah, yang mungkin bakal dibilang orang nggak upgrade, bahkan downgrade, dan kesan pertama saya juga kayak gitu, ada di S24 Ultra. Kamera tele-nya kali ini turun dari 10 kali optical zoom, jadi 5 kali optical zoom doang. Padahal waktu itu Samsung bener-bener banggain zoom mereka di S23 Ultra yang bisa sampai ke bulan itu iklannya. Kali ini nggak ada lagi, kali ini 5 kali aja optical zoom-nya, tapi pasti tanya kenapa ke orang Samsung-nya, mereka malah nantang balik. Mereka bilang boleh dicobain 5 kali di S24 Ultra lawan 10 kali, yang generasi lama di S23 Ultra. Katanya S24 Ultra ini lebih bagus, karena punya teknologi baru seperti Adaptive Pixel Plus. Apa itu? Ya nanti kita mending lihat hasilnya aja deh, tapi dari atas kertas emang lumayan meyakinkan, karena resolusinya juga naik, dari 10 jadi 50MP. kalau resolusinya naik teori-nya gambar juga lebih tajam. Terus OIS-nya lebih fleksibel, lebih gede, jadi lebih stabil, cahaya yang masuk lebih banyak, ukuran pixel lebih gede 60%, lumayan banyak sih kenaikan speknya, cuma dari 10 kali ke 5 kali itu emang kok rasanya nurun. Cuma kita harus lihat hasilnya terutama di low light. Ya ini bedanya jelas berasa sih, kalau dari garis pintunya, dari garis fondasinya, S24 Ultra jelas lebih kelihatan ya, masih ada teksturnya. Sama lightingnya juga. Kalau yang 2-3, S23 Ultra lebih over daripada S24. Jadi, buat satu tes ini, kebukti. Jadi itu sih, upgrade hardware yang kita dapetin dari Samsung Galaxy S24 Series. Dari materialnya, udah beda, dari frame sampai ke kacanya beda, terus teknologi layarnya juga udah lebih terang, terus chipsetnya baru udah pasti, baterai lebih gede di varian yang non-Ultra, kamera juga diklaim lebih oke daripada kamera yang kemarin. Jadi Samsung berusaha nge-push terus batas maksimal yang udah di-set mereka sendiri, S23 Ultra itu HP yang sampai sekarang, setahun kemudian masih bagus banget, susah dilawan. Kali ini mereka coba upgrade lagi lewat S24 Ultra. Dan, masih ada satu andalan Samsung lagi, yang mungkin justru jadi andalan yang paling andalan, jadi kartu Joker. Yang paling kuat apa kartu? Kartu AS? Kartu AS ya? Kartu AS lebih kuat? Dulu main kartu Joker menang dulu? Beda. Oh beda, canggul. Ya, kartu yang paling kuat lah pokoknya. Dalam bentuk software. Kali ini Samsung bener-bener ngandelin software mereka, buat HP baru mereka yang dikasih nama Galaxy AI. HP udah punya AI, nggak cuma komputer, nggak cuma mobil, tapi udah ada di dalam HP dan Samsung yang nge-claim sebagai brand yang pertama kali masukin ya. Tadi mereka ada demoin juga soal faedah-faedah AI di Galaxy S24 series ini. Bentar lagi kita cobain, tapi intinya, ini kemampuan software baru yang ada di dalam HP, yang bikin orang, yang ngefans banget sama hardware itu, jadi ngerti lah, hardware sekenceng apapun, nggak bakal ada gunanya, kalau nggak ada software yang bisa manfaatin. Ibarat tiap tahun hardware naik terus, tapi aplikasinya cuma TikTok doang gitu kan, nggak ada gunanya. Nah ini mungkin bisa jadi solusi baru ya. Kita cobain fitur pertama dulu, yang buat saya bakal sering banget kepake, apalagi orang Indonesia kepo ya. Spill, spill. Nah itu ini obat spill kita sih. Jadi misalnya di sana ada Kevin, dengan gayanya yang maksimal, kita penasaran tapi nggak berani nanyain lagi asik gitu kan. Kita fotoin aja dari jauh, kalau mau zoom bisa ada zoom 5 kali, kita foto, terus di sini, kita tinggal tekan set, kita mau tau apa nih? Mau tau bajunya, set, tinggal lingkerin, langsung keluar, anjay. Iya loh, motifnya gitu kan? Wow, oke. Sepatu, oh sepatu boleh, sepatu, sini ada nih, caranya kita tinggal tahan aja ini, kepo gitu kan, tapi mau minta spill lama, langsung keluar coy. Wow. Fans Old School Tappered US, atau Old School Tappered. Atau kita mau tau tuh, itu gedung apaan, gede banget, warnanya hijau, krem kayak gede sendiri. Nah kita tinggal fotoin aja. Sebenarnya kita nggak usah foto ya, dia bisa baca apapun yang ada di dalam layar, tapi karena kita pengen lihat apa, pengen tau apa yang kita lihat pake mata, ya kita foto dulu, kasih ke HP-nya dulu, langsung! Tanah Abang, pedagang, mengapa pusat grosir Tanah Abang? Wow. Bener ya? Wow. Biasakan kita langsung, buka maps dulu, buka maps dulu, terus kita lihatin, arahnya, oh iya itu gedung gede, oh iya iya. Sekarang tinggal foto doang. Nah misalnya di IG, kita kepo nih, ini di mana, ini ya di sini dia ada tulis di mana, tapi kalau misalnya enggak, kita tinggal tekan ini aja, terus kita lingkerin bagian sini, kena nggak ya? Susah loh. Widi, ada satu. Mungkin kalau kita lebih spesifik lagi, Jadi set 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 wis wih dih What? Wow Bener loh ini saya nggak tau dimana tapi ya Jerome bilang disini jadi Bener loh Wow Fitur AI kedua adalah AI Live Translate Jadi misalnya kita mau nelpon ke luar negeri Misalnya apa ya dulu pas ke Perancis pengen pesen Om Yam gitu Jadi di Perancis ngomong bahasa Thailand nggak bisa Kita biasanya bahasa Inggris doang bisa Kalau disini lu mau ngomong bahasa Perancis bahasa Thailand bisa semua Karena disini ada AI nya coba ya ini Korea sih Banyak ya negaranya ya ada 13 negara nanti bakal ada bahasa Indonesia Di Q2 itu berarti bulan keempat ke atas bakal ada update nya kalau ada kita bakal tes Sip sekarang kita langsung coba telepon aja ini yang di telepon ngomongnya bahasa Korea Ini ada option call assist Ada live translate Oke Kita ngomongnya bahasa Inggris dan ini Korea Hello 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 Is this Grand Hyatt Jakarta? I want to book a room for 3 nights Yeah That's right Can you make a reservation? May I have your name? Yes my name is David and I will come directly tonight Can I pay with cash? Nice thank you I'll see you tonight Huh Tadi anda lihat ada suara dari HP nya ngomongnya bahasa Inggris Padahal di seberang sana yang ngomongnya bahasa Korea Jadi sistemnya simple banget sih Kita nggak butuh jaringan internet buat manfaatin fitur ini Dia AI nya on device beda sama tadi yang on cloud Kalau gini kita ngomong bahasa Inggris Dia terjemahin ke Korea kasih sana denger Sana ngomong Korea dia terjemahin ke Inggris kasih kita denger Jadi bolak balik aja kayak gitu Dan semakin lama bahasanya bakal semakin banyak Lumayan Saya nunggu banget yang bahasa Indonesia Ya Wuh kalau ada itu Nggak bisa apa-apa juga sih kita ngapain ya? Fitur AI ketiga Ini live translate buat text Jadi kalau tadi ada... Wah nggak fokus nih dikasih kayak gitu Ada... Wah oke Nah wah oke AI ketiga Oh ya oke AI ketiga Buat translate chat Jadi di WA bisa Di SMS bisa Di telegram juga harusnya bisa Karena dia sistemnya Kesimpan di dalam keyboardnya Jadi di Samsung keyboard Kita bisa aktifin yang ketiga ini aja Kita ada bahasanya kita Apa ya? Where are you going? Ceritanya pengen ngajak jalan gitu kan abis ini kan You going after this Wah lumayan nih Terus kalau pengen agak formal dikit Writing style nya kita bisa Sok-sok profesional kayak Wah kerja nih casual, sosial Atau yang Ada emoji nya Tapi emoji nya kok kayak takut gitu ya Sep Nah Langsung ada Translate-an Kita tinggal masukin bahasa Inggris aja deh Kalau kita pengen ilangin tulisannya Kita tinggal Matiin aja yang ini Terus kalau Disini ada Spelling and grammar Jadi kita bisa ngecek banyak hal tanpa internet ya Jadi semuanya udah Ketanem di dalam HP ini Ini on device AI Nah itu ngomong-ngomong HP nya bukan S24 ya HP nya agak kentang punya kayaknya Dan dia bisa langsung Komunikasi sama kita Itu Iya sih Ya dia disini bilang dia lagi di ruangan sebelah Karena dia memang lagi live streaming dari sebelah sih Dia orangnya ada di sana di belakang Udah sih gitu aja sih simpelnya Fitur keempat Kita bisa minta HP nya buat Ringkasin artikel yang panjang Dan dalam bahasa asing ini Pakai tombol yang ada disini sih Tombol AI nya ada summarize Ada translate juga Kita tinggal tekan sekali Dan summarize Nanti dia bakal bikin Poin-poin nya Jadi kita tinggal baca yang simple-simple aja gitu Translate juga bisa Sep Bahasa Spanyol Ada bisa pilih Fitur kelima ini ada Remove Reflection Jadi ada Iqbal di belakang Kevin juga liatin Saya lagi foto Kalau kita lihat hasil fotonya Karena di depan ada acrylic Ada muka-muka orang nih Sama garis-garis apa ini Kita tinggal Ke edit Terus Tinggal tekan ini Terus ada eraser Ada reflection Taraaa Wow Hilang ya Itu beberapa contoh awal Dari fungsi Galaxy AI Di Samsung Galaxy S24 series Nanti Pas review kita bakal Ambil contoh kasus yang lebih banyak lagi Saya juga lagi nyari-nyari ide Kira-kira Bakal paling asiknya di mana Yang tadi buat nyari barang Asik banget sih Kalau anda ada saran juga Bisa langsung komen aja di bawah Siapa tau jadi ide yang seru-seruan Kadang Agak Aneh juga sih Kadang agak Tidak Nah kalau buat harganya sendiri Gimana Jadi Masing-masing varian ini Punya masing-masing harga sendiri Tergantung Kapasitas memori internalnya Tinggal ditulis disini aja editor Karena Oke Oh sini aja Jadi harganya lumayan banyak ya Karena variannya juga lumayan banyak Ini silahkan di screenshot Di pause Dilihat Saya cuma kasih info promonya aja Sampai tanggal 6 Februari nanti Alas Samsung sih Kalau kita misalnya beli yang 256GB Kita bakal dapetin yang 512GB Kalau kita bayar buat 512GB Kita dapetnya 1TB Mau bayar buat 1TB nggak bisa Karena Ya ngapain kan Bayar 512GB dapet 1TB Ada cashback bank juga Sampai 1,5 juta Ada promo trade-in juga Up to 2,5 juta Ada promo eSIM XL juga Yang kasih free data 120GB Terus ada apa lagi ya Banyak sih Oh ada diskon 50% juga Buat pembelian Samsung Care Plus selama 2 tahun Itu buat yang nggak register kemarin sih Kalau misalnya register kemarin 2 tahun itu udah gratis Udah otomatis dapet Jadi gitu dulu Preview gadgetin Buat Samsung Galaxy S24 series Upgradenya jelas banyak Dari desain Dari chipset Dari baterai Dari layar Dari kamera Juga berubah Tadi kita udah lihat Hasilnya gimana Dan yang pasti Soal Galaxy AI nya Yang kita juga udah lihat Beberapa contoh penggunaan ya Yang lumayan bikin nagih sih Buat sekarang Pengen coba Lihatnya banyak gitu Pengen kepoin banyak hal gitu Sama Mungkin ngebuka Peluang juga Kalau misalnya pengen Sepik-sepik ke luar negeri Atau apa Inti dari software yang baru kan Kayak gitu Bisa ngebuka peluang Bisa bikin kegiatan manusia itu Jadi lebih banyak lagi Fungsi HP jadi lebih banyak Karena kalau cuma hardware aja Yang tambah kenceng Kamera yang tambah tajem Itu rasanya jadi Sama-sama aja sih Mungkin orang ya sekali lagi bilang Ngapain hardware kenceng-kenceng Kalau HP nya cuma dipake buat gitu doang Kalau Galaxy AI ini fungsinya on point banget Pas kita review fungsinya bener-bener banyak banget Itu bakal jadi upgrade yang paling gede sih Buat S24 series Tungguin aja Saya tunggu ide-idenya dari anda Bisa komen di bawah Buat sekarang like kalau suka dengan video ini Dislike kalau nggak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo AI Kalau Next nya Like Blockchain Terima kasih Terima kasih